Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di film baru Hanin selalu memberitahuku Aku suka jalan cerita mereka yang selalu menciptakan karakter lelaki sukses dan mapan yang dinginnya Melebihi freezer Tapi bisa ditaklukan oleh seorang wanita yang biasa saja Aku selalu membayangkan jika wanita itu adalah aku Yang bisa memenangkan hati-hati Ya, semua memang tak sehidat drama Korea Ekspetasi sangat jauh berbeda dengan realita Kamu mau coba-coba ambil hati-hati Gigitan ayam goreng crispy telur asin hampir saja keluar dari mulutku Kulihat ke arah pintu Tiara sudah berada di dalam kamarku Pintu telah ditutup rapat kembali olehnya Ya ampun, gak lakinya, gak perempuannya Kalian memang mempunyai kesamaan deh Sama-sama suka ngagetin Pantasan judul Kamu sedang siapkan apa untuk melawanku? Wanita itu berjalan mendekat Aku menghentikan kunyahan dan membalas tatapan wanita itu Sepertinya Tiara sedang tidak main-main Maksudmu? Tanya ku berusaha mencerna pertanyaannya Kamu mau mengambil hati-hati Dengan cara apapun gak akan pernah bisa Aku sudah penuh di dalamnya Space untuk kamu tidak ada lagi Aku melanjutkan kunyahan dan menelannya kemudian Lalu ku lemparkan segaris lengkungan sini seke arah wanita itu Kalau iya kenapa? Dia juga suamiku kan? Dasar berputar lagi orang Seru Tiara meninggi Oh iya? Aku dan dia dijodohkan loh Direstui, dinikahkan Aku tidak merebutnya dari siapapun Tahu saat kami menikah dia masih bujangan Belum berstatus suami orang Ataupun duda Tapi dia pacarku saat itu Seharusnya kamu lebih berbesar hati Dan tahu Makna dari jodoh itu urusan Tuhan Selama apapun kalian berpacaran Seromantis apapun kalian dulu Kalau Tuhan bilang tidak berjodoh ya Tidak Mau dipaksa Bullshit Sebaiknya kamu keluar saja Aku sedang santai Gak mau cari ribut Aku akan memantau kamu mulai saat ini Secengkal pun aku tidak akan memberimu jarak untuk berdekatan dengan suamiku Tiara meradang Jangan lupa Dia juga suamiku Aku istri pertama Sedangkan kamu maduku Dia mengentakkan kaki ke lantai Kemudian berbalik arah dan membuka pintu Kalau kamu mau memantauku 24 jam Ayo Ikut kembali Aku berseru dengan suara yang gak keras Aku yakin Tiara mendengarnya Karena tak lama kemudian pintu kamarku berdentan dengan keras dibanting oleh perempuan itu Brak Tak lama terdengar suara benda jatuh mencium lantai disertai dengan teriakan Tiara di luar kamar Sudah berapa kali aku mendapati wanita itu bertindak begitu Jika terjadi sesuatu yang menyinggungnya Maka dia akan histeris dan memecahkan apa saja yang ada di dekatnya Aku ikut Aku menoleh ke arah suara Luar ansal berukuran sedang milikku telah kuangkat keluar Tak jauh dari tempatku berdiri terlihat pemandangan yang membuat panas hati Masih pagi tapi sudah bikin naik tensi Apalagi kalau bukan Tiara serta Hadi Wanita itu memeluk Hadi dari arah belakang sementara Hadi berdiri menghadap ke arahku Asam Seolah tak mendengar obrolan mereka aku berpura-pura sibuk memainkan ponsel di teras Sengaja kupilih bangku yang agak menjorok ke dalam Agar mataku bisa terlindungi dari kemesraan yang tak kira-kira itu Loh Kenapa tiba-tiba berubah pikiran Suara Hadi terdengar kemudian Keberatan kalau aku mau ikut Bukan keberatan sayang Aku malah senang kalau kamu ikut Hanya disana nanti kamu tau kan Jika orang tua serta mertu aku juga ikut serta Terus kamu gimana Aku memasang telinga baik-baik ingin mengetahui jawaban Tiara Ya aku akan berusaha bersikap layaknya orang asing nanti Janji deh Aku gak akan membuat keributan dan kekacauan Janji Tiara Oh iya Aku memicinkan mata dan melirik sedikit ke dalam Memang wanita itu pintar sekali beralasan Bilang saja jika mau ingin tau semua gerak-geriku disana nanti Tidak akan kubiarkan dia bisa makan dengan tenang nanti Lihat saja Janji ya Karena aku Jika hal ini terbongkar Sekarang Maka kita berdua akan hancur Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan pada mereka Hadi berujar Kapan? Tunggu saja waktunya Dan ikuti skenario nya Well Kita lihat sejauh apa Tiara mampu menahan gejolaknya nanti Baguslah jika dia ikut bersama kami Sudah tentu disana tidak ada sedikit waktu pun ia bersama lelakinya itu Ini adalah kesempatan masku Nadia Angkatkan sebentar koper Tiara Dia juga mau ikut liban bersama Aku mendengar Hadi memanggilku Lelaki itu berteriak memanggilku hanya untuk menyuruh mengangkat koper istri mudahnya What the Nadia Dia masih memanggil dengan nada yang lebih keras Apa aku peduli? Malah aku menghubungi Umi melalui sambungan telepon Mengingatkan Umi agar segera menuju ke bandara Kamu gak dengar? Tiba-tiba Hadi muncul di dekatku Apaan? Tanyaku sedikit ketus Mata serta jemariku masih sibuk bergelut dengan ponsel Scroll atas, scroll bawah, begitu saja seterusnya Koper Tiara angkatkan kesini Kenapa aku? Istrimu itu kemana? Tanyaku dengan kesal Dia masih di kamar Eh, aku bukan asisten rumah taga kalian Statusku dan Tiara sama disini Malah statusku lebih jelas Dibandingkan dia yang masih abu-abu Aku sangat kesal terhadap Hadi Lelaki itu sama sekali tidak bisa mengerti si hatiku Jika dia memang tidak menganggap wadah Setidaknya jangan memperlakuanku seperti hajudan mereka lah Kamu masih punya utang melayaniku Terserah Sekali lagi kamu membahas periala utang yang tak jelas itu Aku akan membatalkan keberangkatan dan membongkar semua pada ibu Hadi menatapku tajam Lama ia tak bergedip dan melihatku dengan ujung mata Seperti ingin menelanku bulat-bulat Oke, fine Kamu menang Setelah berujar ketus lelaki itu pun berlalu meninggalkanku di teras Enak saja perintah-perintah Dia pikir aku kacung Sesaat kemudian suara pasangan suami istrinya lainnya itu kembali terdengar Nantikan bisa liftikan Ibu sama Umi udah menunggu di bandara Ujar Hadi nada suaranya terdengar kesal Ya sudah konsekuensi ketika memilih wanita pedandan seperti tiara Waktunya tidak akan cukup beberapa menit di depan kaca rias Bermacam jenis dempulan yang tempelkan di wajah Juga eyeliner ini Blast on itu Menghabiskan waktu berjam-jam tentunya Kamu kok makin hari makin payah sih, Di? Aku mendengar wanita itu melayakan protes Sepi Tak ada jawaban dari orang yang diajak bicara Entah kenapa aku suka jika melihat mereka berselisih seperti tadi Ups Hadi muncul di teras dengan beberapa koper yang sudah menumpuk Bantu aku Serunya entah pada siapa Namun hanya ada aku dan dia di teras Aku abai Barangkali kan bukan aku Jadi aku masih asik membalas chat dengan Hanin Kamu sudah sekali dimintai bantuan Oh? Aku Bergegas aku beranjak dari tempat duduk dan membantu Hadi Memasukkan beberapa koper ke dalam bagasi mobil Ya ampun tiara Kopermu yang paling besar kamu mau kemana? Sekalian aja ke kutub utara jangan kembali lagi Aku menangkap wajah tak senang Hadi Lelaki itu berdiam diri sambil menyusun koper-koper itu dengan rapi Mana tiara? Tanya aku mencoba memaca kehaningan Karena aku lihat wanita itu tak kunjung tiba membantu kami Perlu tahu Lelaki itu malah balik bertanya Ingin aku menonjok bahunya Setiap kali aku mau berniat baik Selalu dibalas dengan sesuatu yang menjengkelkan Jadi jangan salahkan aku jika membalas saling sama Oke ready Kami menoles secara bersamaan ke arah sumber suara Tampak tiara berdiri menggunakan high heelsnya di dekat tiang teras Masuk Semoga terkejar ke bandara Harita merespon penampilan istri keduanya itu Dia membuka pintu mobil dan bersiap mengemudi Sementara aku masih sedang mengunci pintu rumah Setelah selesai aku pun membuka pintu mobil dan duduk di bangku belakang tiara Kamu pindah disini Nanti dilatih ibu bisa kacau Sekarang baru kamu pikirkan tentang kekawacauan Hadi Dulu kemana saja Apa gak bisa nanti saja? Banda itu luas loh Mana mungkin ibu bisa lihat Toh kita kan ke parkiran Titipin mobil disana Tiara sama saja kan? Duduk di depan atau belakang? Sama-sama akan tiba di bandara dan ikut kembali Aku pun segera turun tiara berjalan di sisiku menuju pintu belakang Awas kalau kamu macam-macam Ancamnya dengan suara yang sangat pelan Ya tentu saja Aku berlalu tanpa mengiraukannya Makin lama wanita itu kulihat semakin terobsesi terhadap Hadi Dia makin berani menentangku dan aku yakin jika ia juga sedang berusaha menyingkirkanku Aku duduk di samping Hadi dengan perasaan yang hantar Sementara tiara berada di belakang kami Sebaiknya aku menyusun rencana selama berada di Bali nanti Hmm ide bagus Pasang seatbelt Perintah Hadi Aku menurut setelah memasang seatbelt Mobil pun meninggalkan halaman rumah membelah jalanan komplek yang lenggang Ingat Hadi ya Sikapmu nanti harus berpura-pura Hadi mengingatkanku Ya kan biasanya begitu Disana kita harus tidur satu kamar Gak mungkin pisah kamar Aku membeliak Bulu kuduku bergedik mendengar Hadi membahas kamar Tapi harus bisa rancang ya Tiba-tiba tiara berceletuk dari arah belakang Timbul niat untuk mengisenginya Memangnya Kalau satu rancang kenapa? Kan gak dosa juga kali Aku tertawa di dalam hati Aku melirik Hadi yang sedang fokus menyetir Tiara masih terdengar mencak-mencak di bangku belakang Tiara sayang Tolong dong Kali ini liburan keluarga Kamu harus jaga sikap Disana nanti tentu waktuku akan bersama Nadia Jadi apapun yang terjadi di depan matamu nanti Kamu harus jaga diri Jangan keceplosan Hadi membuka suara Tapi Gak ada tapi-tapian sayang Kamu harus bisa mengontrol diri Jika tidak mau rahasia ini terbongkar Kamu masih mau sama-sama denganku kan? Aku masih mencari waktu yang tepat Untuk memboncorkan semuanya pada orang tuaku Namun Kalau kamu tidak bisa ikut peraturan dengan mendengarkanku Ada dua pilihan kamu tinggal Atau kita akan ketahuan lalu dibaksa berpisah Aku yakin Wanita itu sangat kesal Ya ampun Demi apa hatiku sesenang ini Mesem-mesem terus nih dari tadi Sayang Tapi jangan sampai jum-jum kening ya Di depanku Ucap Tiara lagi Ternyata wanita itu belum juga lelah mengajukan keberatan Sayang Kumohon jangan ajukan persyaratan yang berat Aku gak tau nanti bagaimana Karena kalau di depan keluarga Aku harus bersikap baik pada Nadia Serah deh Aduh Tiara Belum juga dimulai Tapi kamu sudah uring-uringan saja Tak ada lagi yang berkomentar Mobil melaju kencang di jalan raya Kami harus cepat tiba di bandara Para orang tua telah menunggu lama di sana Beberapa saat kemudian Mobil yang kami tumpangi tiba di bandara Aku dan Tiara mengikuti arahan Hadi Untuk turun dari mobil Sementara ia berlalu ke arah parkiran Setelah memakirkan mobilnya Lelaki itu berjalan ke arahku Dengan meninggalkan Tiara di belakangnya Ayo Ajaknya entah pada siapa Aku pura-pura tidak mendengar Dan berjalan mendahului Eh Nadia Kamu mau bikin olah Kudengar suara Hadi meninggi Aku berhenti dan membalikan badan Kulihat lelaki itu berkecak pinggang Sementara di belakangnya Tampak Tiara meneguk wajah Apaan? Tanya aku tak bersalah Gandengan Hadi melototiku Oh Ternyata dia mau bergandengan Ya 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 Karena para orang tua sudah tiba terlebih dahulu Oleh karena itu kami harus memulai drama sebaik mungkin Oke Aku menggami telangan kokoh milik Hadi Tak kuhiraukan lirikan tajam dari Tiara Siapa juga yang suruh dia ikut liburan Ujung-ujungnya kebakaran sendiri kan? Kepernya gimana, Hadi? Tanya Tiara Sudah ada yang bawa? Kamu tenang saja, sayang Hadi menjawab tanpa melihat ke arah Tiara Kan-kan-kan Lagi-lagi debaran itu kian terasa saat kami berdekatan begini Eh Jangan dekat-dekat Aku berusaha sedikit menjaga jarak dengan Hadi Meski tanganku mengelendat manja di lengannya Kamu kenapa sih? Tanyanya sambil menyipitkan mata Aduh Sejak kapan manusia satu ini menjadi tampan? Biasanya juga terlihat menyebalkan Kamu jangan dekat-dekat Nanti kamu bisa dengar Dengar apa? Dengar... Ah, dengar... Eh, aku buang angin Jorok Jorok gimana? Malah kalau gak buang angin bisa jadi masalah Hadi menjauh dariku Tangannya sibuk mengibas di depan hidung yang tega berdiri Bisa kulihat mulutnya komat kami serta lirikan mata kesal ke arahku Sebenarnya aku tidak buang angin Itu hanya alasanku saja Agar ia tidak bisa mendengarkan detakan hatiku yang sudah Tak bisa ditoleri lagi Kenapa kamu? Cengengesan Tanpa kusadari tiara hadir di samping Wanita kurus tinggi itu menyikut lenganku Mau tau aja atau mau tau banget? Sengaja aku memanas-manasinya Pak Wel Jangan harap kamu bisa menaklukkan Hadi ya Dia itu sudah cinta mati sama aku Ya, sempat-sempatnya Nak malampir ini mengajakku berada argumen Ya, 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 ya Serah deh Cepat Nanti ketinggalan pesawat Aku dan tiara bergegas mengejar Hadi Lelaki itu kembali menggambi telenganku Dan membiarkan tiara mengikuti dari belakang Ya ampun Dari mana saja nak Lama bener Cecar ibu begitu kami mendekat Maaf bu, macet Ucap Hadi sambil menyalami tangan ibu dan ayah Kemudian dia menuju pada Umi dan Nabi Aku pun melakukan hal yang sama Eh, ini temannya Nadia waktu lalu kan? Ku dengar suara ibu saat aku sedang memeluk Umi dengan erat Iya, bu Nadia mengajaknya untuk ikut Hadi menjawab Aku melepaskan pelukan pada Umi dan beralih mencium kanan-kiri pipi api Ya, Nadia sudah kasih tahu ibu kok Di dalam pesawat aku duduk bersisian dengan Hadi Abi dengan Umi Serah ibu dengan ayah Sedangkan tiara Dia harus rela berdampingan dengan penumbang laki-laki yang tak kami kenal Sudah bisa menebak bagaimana ekspresi wanita itu Ya, menggerut ibarat jeruk purut Sepanjang penerbangan sekejap pun aku tidak bisa meminjamkan mata Rasa was-was kerap muncul menghantui pikiran Apalagi jika mengingat musibah pesawat jatuh membuat hati semakin bergidik takaruan Mulutku tak henti merapal segala doa yang ku bisa Semoga saja Tuhan memberiku perlindungan Dua jam kemudian kami tiba di bandar Ngurah Rai, Bali Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat penginapan Yang telah dibuking sebelumnya Tiara Kamu ikut sama kami saja ya Nadia sama Hadi jangan diganggu lagi Umi berujar Hadi merenggangkan pergelangan tanganku yang tahan tim digamitnya Sepertinya lelaki itu tidak nyaman Loh, harus begitu bu Tanyaku berpura-pura tainak Iya, nikmati hari-hari kalian berdua sayang Ibu menyaut sambil tersenyum ke arah kami Terpaksalah aku hanya berdua dengan Hadi di dalam sebuah taksi yang akan mengantarkan kami ke penginapan Istri kedua Hadi tertinggal di belakang Masih bisa kutangkap raut sedih, kesal, bercampur amarah pada tatapan matanya Namun mana mungkin dia berani bertindak macam-macam tanpa izin Hadi Ah, kasihan Tiara Lelaki itu berujar pelan sekali namun masih bisa ditangkap telinga Posisi kami satu sama Dia memenangkan hatimu Sementara aku memenangkan hati orangtuamu Satu-satu orangtuaku juga akan tahu tentang keberadanya Oh ya? Aku akan menunggu sampai saat itu tiba Ucapku optimis Dasar lelaki berhati dingin Masih sempat dia merasa kasian pada wanita itu Sementara dia bisa mengampekanku hampir satu tahun pernikahan kami Memang Tiara adalah kekasih lamanya Tapi apakah harus di dalam itu mengenang masa lalu? Jika begitu Kenapa dia tidak memberikan kepadaku untuk melanjutkan masa laluku bersama Azam? Kalau suatu saat nanti aku bertemu dengan masa laluku Apa kamu akan melepaskanku? Tanya aku dengan datar Bisa aku tangkap dengan ujung mata hadi saat menoleh ke arahku Maksudmu? Seperti kamu melanjutkan impian masa lalu yang pernah dirajut bersama Tiara Demikian pun aku Aku juga ingin melakukan hal yang sama Aku berkata dengan dada yang bergemuruh Sesak di dada menyeruak paksa tanpa permisi Maksudmu apa? Jangan bertele-tele Suara hadi mulai meninggi Kita bercerai dan aku melanjutkan impian masa laluku yang tertunda Tiba-tiba hadi mengegam pergelangan tanganku dengan kuat Sebelah tangannya menarik daguku Aku dipaksa untuk melihat ke arahnya Jangan pernah berpikir Untuk lari dariku Tapi kan kamu memang berusaha untuk menyingkirkan aku dari hidup kamu Aku masih menyerang hadi Dulu Bukan sekarang Serulah lelaki itu sambil menyentak lenganku Kamu egois Menyebalkan Mataku memanas Nafas ikut memburu menan emosi yang memberontak Cukup Nikmati saja di puranmu Jangan cari-cari masalah Aku memegang pergelangan tangan kanan yang terasa perih Hadi bukanlah lelaki yang kuimpikan untuk menjadi imamku Wajahnya memang tampan Tapi tidak sepadan dengan perangainya Entah kenapa tingkah dan sifatnya bisa jauh bertolak belakang Dengan ayah dan ibu Kubuang muka menyusuri jalanan yang ramai Sekuat tenaga aku menahan isak yang siap-siap pecah Tak mau terlihat lemah Aku tak patut mengularkan air mata di depan lelaki tak punya hati ini Dan aku juga merasa kesal terhadap diri sendiri Yang tak berani memberitahukan hal sebenarnya Kepada orang tua dan mertua Aku takut Jika mereka tak bisa menerima dan berakibat fatal Bagi kesehatan umi dan ibu Maaf Aku gak bermaksud membuat tanganmu sakit Ku rasakan tangan Hadi meraih pergelangan tanganku yang sakit Namun refleks ku tepis tangan lelaki itu Bukan tanganku saja yang sakit Hatiku jauh lebih sakit Apa sebenarnya yang diinginkan lelaki itu Dulu dia bersikeras mau berpisah denganku Tapi sekarang malah melarang aku Jangan pernah berpikir untuk lari darinya Dia pikir dengan statusnya sebagai suami lalu bisa memerintah sesuka hati Statusnya saja suami Tapi perlakuannya tidak Sini Serunya sambil meraih tanganku Tak ku gubris mataku mengembun membuat penglihatanku mengabur Lelaki itu menggegam jemariku dan sebelah tangannya lagi memijit pergelangan tanganku Tanpa kata hanya sentuhannya yang berbicara di tengah laju taksi yang membelah jalan raya Maaf Jika selama ini aku terlalu kasar Kalimat yang ia lontarkan berhasil membuat air mataku mengalir sempurna Kenapa meminta maaf? Apa kamu sudah lelah menyakitiku? Tanyaku lugas Meski air mata tak henti mengalir Tapi tak ada isak dalam suaraku Aku ingin kita berdamai Mungkin itu lebih baik Hadi kembali bersuara Kamu kesempat apa sih? Tanyaku sambil menyekai air mata Kurasakan Hadi semakin kuat meremas jemariku Tak lagi memijit pergelangan tangan Tapi yang masih menggegam dan sesekali memainkan jari jemariku Semoga Kebersamaan kita beberapa hari ini bisa menjadi awal yang lebih baik Ucapnya dengan pelan Laju taksi yang kami tumpangi melamban Kami akan hampir tiba di tempat penginapan Jadi kikuk rasanya Kenapa juga Hadi harus bermanis-manis kata pada aku? Kita sudah sampai Sebentar lagi mereka juga akan tiba Hadi sesekali melirik ke arah jalan Kami masih menunggu di lebih depan Ah, itu mereka Seru Hadi semeringah Lelaki itu beranjak menjemput para orang tua yang sedang berjalan ke arah kami Termasuk Tiara Wanita itu berjalan di barisan belakang Kepalanya sedikit tertunduk Tapi masih bisa kutangkap tatapan sinis yang dilemparkan Kami berjalan menuju kamar masing-masing Saat memilih kamar Tiara malah memilih kamar yang berada tepat di depan kamarku serta Hadi Pasti nenek lampir itu sengaja Lihat saja Dia tidak akan bisa memasukkan Hadi ke kamarnya Di Meski aku disini berstatus orang asing Tapi kamu jangan pura-pura lupa Kalau ada istri lain yang menunggumu di kamar depan Hadi memperlihatkan tanda oke Menggunakan jari jempol Dan telunjuk yang disatukan Aku mencepik arah Tiara Merasa menang selangkah Membuat aku semangat untuk mengganggunya Selama disini dia milikku Suruhku sambil tersenyum Kemudian menutup pintu kamar Tak peduli dengan tatapan Tidak suka milik Tiara Kamu jangan bikin dia emosi Nat Nanti kalau dia kumat Pak ya Ini belum saatnya untuk membongkari identitas Tiara Hadi berujar Lelaki itu menghampiriku dan berdiri Tidak jauh dari ranjang tempat aku Mengenyakkan tubuh Kasian ya Punya hubungan sah tapi sembunyi-sembunyi Aku berkata sedikit mengejek Hadi terdiam dan mematung di pinggir ranjang Ku keluarkan ponsel dan mengecek beberapa email yang masuk Ternyata ada pengunduran jadwal wawancara Good news Liburan bisa diperpanjang Kemudian aku beralih ke aplikasi biru Ada ratusan permintaan pertemanan Yang belum ku konfirmasi Mataku menangkap sebuah foto profil yang tidak asing Seorang wanita cantik memakai topi lebar Ia berdiri di bibir pantai Dan tersenyum ke arah kamera Tiara Gumamku pelan Kenapa Tiara? Hadi malam responku Biasa Karena rasa kepo yang tinggi Dia meminta pertemanan denganku di facebook Hadi berlalu dan beranjak keluar kamar Mungkin saja ingin menjumpai wanita itu Keterima permintaan pertemanan darinya Kali ini aku tak perlu bersusah payah lagi Untuk membangun emosi wanita itu Cukup membuat status dan posting Ya ampun semudah itu Honeymoon lagi bersama suami What a wonderful life Posting Postingan pertama ini semoga bisa menciptakan ria kecil di hatinya Aku bukan orang jahat Dia yang membenciku Dia ingin menyingkirkanku sebagai istri Hadi Jadi segit saja ku balas Biar dia tahu siapa lawannya kali ini Ponselku tak henti bergedip Baru beberapa menit status FB bertanggar di wall beranda Sudah banyak saja yang memberi komentar Nadia Kamu jangan bikin heboh Hapus status di FB mu Kedatangan Hadi mengagetkanku Aku sedang membalas beberapa komentar yang kuanggap perlu Aku menghentikan ketikan di ponsel Beralih melirik Hadi yang sudah berada di depanku Sejak kapan membuat status FB dilarang Ada yang salah dengan tulisanku Tanya aku seolah tak mengerti Kan aku sudah ingatin kamu tadi Jangan bikin tiara meradang Seru Hadi menatapku lekat Loh Meradang karena apa? Lagi-lagi aku berpura-pura memperlihatkan kebingungan Dia gak suka status FB mu tadi Nad Tolonglah Diapus aja ya Suara Hadi memelas Aku terkeke melihat Hadi Lelaki itu sepertinya sudah kehabisan cara untuk menenangkan kami berdua Aneh Aku pakai akun FB ku Aku tulis tentang kebahagiaanku Aku memberitahukan pada semua orang Jika aku sedang berbulan madu dengan suami saku Lalu ada orang yang kepanasan Dan memintaku untuk menghapus postingan itu Dia sehat Mungkin Dia memang gak sehat Seru Hadi juga Kalau dia merasa terzolimi disini Suruh pulang saja Selesai Nadia Dia istriku Aku harus sabar dan baik padanya Wow Lalu aku siapanya kamu Aku terus saja mencercanya Istriku Ucap Hadi pelan sekali Hampir tidak terdengar Kenapa hanya aku yang harus terus-terusan mengalah demi kebahagiaan kalian Pernah tidak Kamu meminta dia mengalah demi kebahagiaanku Hah Aku tatap Hadi tanpa kedip Dadaku naik turun menahan gemuruh Sedih dan emosi bercampur menjadi satu Mengaduk-ngaduk semua rasa dan moodku baik yang tercipta Sampaikan pada istri tercintamu itu Jangan pernah mendikte aku Karena aku tidak pernah mengurusi kehidupan kalian Kuraita selempang kecil lalu bergegas beranjak keluar dari kamar Meninggalkan Hadi yang diam seribu bahasa Biasanya dia akan habis-habisan membela tiara jika kami sedang berseteru Namun itu tidak terjadi saat kami beradu argumen tadi Aku berjalan menuju pantai yang berada tak jauh dari kamarku menginap Aku memang sengaja memiliki resort yang memiliki private beach Ayana resort menjadi pilihan Lokasi pengenapan tersebut berada di kawasan jimbaran Resort berbintang lima ini berada di tatas tebing Namun cukup menuruni beberapa anak tata saja Aku sudah bisa menginjakkan kaki di pasir pantai yang berkilau terkena terpahan matahari Meninggalkan Hadi sendirian adalah keputusan yang tepat Setidaknya aku bisa merenggangkan dada dan menarik udara lepas Tanpa meninggalkan sesak yang berlebihan Dasar sama aja Dia pikir aku lemah dan bisa menurut seenak hatinya Dasar lain lampir Aku berdecak kesal Kupunguti karang-karang kecil di atas pasir Lalu melempar sembarang penuh emosi Kucoba membuang jauh-jauh rasa kesal Dan tak ingin siapapun merasakannya Lelah sebenarnya menyimpan semua duka sendirian Namun Ini adalah pilihanku Karang-karang itu sudah bersalah Jangan dilempar Aku terkejut mendengar suara Hadi dari arah belakang Lelaki itu suka sekali mengurusi urusanku sekarang Sama seperti istri mudanya Mereka memang stipe Pantas cocok Maaf ya Lagi-lagi aku membuatmu kesal Wow Hadi sepertinya memang sedang dirasuki setan Buktinya sehari ini saja sudah dua kali dia meminta maaf kepada aku Kamu beneran Hadi Tanya aku sambil menyimpitkan mata Oke kita beralih ke sudut pandang Hadi Entah kenapa kakiku bergerak menyusul wanita itu Dari jendela kamar kami aku bisa melihat Nadia berjalan di pasir pantai Jelibah putihnya menari di gerakan angin sepoi Aku menuruni anak tangga untuk tiba di tempat Nadia berada Dari jarak yang tak terlalu dekat Aku bisa melihat wanita bergerudung itu sedang melampiaskan kekesalannya Ia melemparkan karang-karang kecil yang berserakan di pasir ke segala arah Aku menegurnya Dan ternyata membuat ia kaget Entah kaget karena melihatku yang tiba-tiba saja berada di sana Atau kaget karena aku berbicara tiba-tiba Kamu beneran Hadi Hah Pertanyaan yang konyol ku rasa Lalu kamu pikir aku siapa? Balasku sambil menaikkan segaris alis Ya mungkin saja kamu sedang kemasukan makhluk gaib penghuni tempat ini Hah Mulai berani dia Maksudku dia makin berani saja Boleh kita ngomong sebentar? Untuk apa? Nanti nenek lampir itu marah Katanya sambil mendelikan mata Entah kenapa juga aku tidak ikut emosi seperti biasanya Nenek lampir Tanya aku heran Iya siapa lagi? Serunya ketus Aku sebenarnya sudah tahu siapa orang yang dimaksud Nadia Hanya berpura-pura tidak tahu saja Gak usah sosok polos Siapa lagi kalau bukan istri majamu itu Mata Nadia melirik tajam Aku bisa merasakan atmosfer emosi yang begitu ketara Sini duduk Ajaku pada wanita berpostur kecil itu dibandingkan tiara Nadia terlihat seperti seorang gadis remaja Karena perawakan tubuhnya Juga wanita itu jarang sekali kulihat memoles wajahnya seperti tiara Wajahnya lebih terlihat natural dengan makeup yang standar Sementara tiara Selalu berpenampilan menor, glamour, dan elegan Cocok dengan postur tubuhnya yang tinggi dan ramping Dia sangat menjaga penampilan dan rela menghabiskan waktu Berjam-jam di depan meja rias Untuk memoles wajahnya Setelah sekian detik Akhirnya wanita mungil itu duduk juga di sampingku Sebuah gazebo unik beratap daun hijuk menjadi pilihanku Nadia masih terlihat kesal Ia duduk mengentakkan tubuh di sampingku Jarak kami tak begitu berdekatan Dia menjaga jarak denganku Entah kenapa aku lebih bisa sabar menghadapi sikapnya beberapa hari ini Seolah-olah aku memahaminya Mau bicara apa? Dia bertanya ketus Kita disini kan mau liburan Tidak seharusnya kamu bersikap begitu Aku berusaha berbicara setenang mungkin Kalau kamu mau kesini hanya untuk menceramahiku Lebih baik pergi saja, Gi Nadia bangkit dan mengusirku Suaranya sedikit meninggi Untung saja suasana pantai masih sepi Hanya terlihat beberapa wistahawan lokal yang sedang bercengkrama di sudut lokasi yang lain Reflek aku menarik tangannya Dingin Telapak tanah wanita yang berstatus istri pertamaku itu cukup dingin Kamu sakit? Tak hanya aku khawatir Lepas Kamu urus saja dia Aku bisa sendiri kok Lagian apa pedulimu? Susah sekali memang betul-betul keras kepala Jika melihat Umi ibunya Nadia Sifat mereka itu bagian langit dan bumi Umi penuh kelemah-lembutan Sementara anaknya ini Kerasa gerusu tak bisa mengontrol emosi Ya sebenarnya sama denganku Hal yang paling menyulitkanku adalah Ibu sangat menyayangi menantunya itu Nadia bisa menjadi cindak di depan orangtuaku Selama hidup bersama dengannya Aku sering memperhatikan bagaimana cara wanita mungil itu Bertutur kata di depan ayah dan ibuku Aku mau kita berdamai Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku Tidak terbesit siasat apa-apa di hati Meski sebelumnya pernah ku utarakan pada Tiara Jika aku hanya sedang berpura-pura menjadi baik Di depan Nadia What? Are you okay? Ya ampun Dia masih belum percaya Aku sungguh-sungguh ingin berdamai Lelah juga selalu berdebat dan menegangkan urat saraf dengan Nadia Dan yang anehnya lagi Wanita itu tidak jerah Dia sama sekali tidak memilih mundur Karena dulu adalah hal itu yang ku inginkan Sengaja aku buru-buru menikahi Tiara Tanpa berpikir panjang sebelumnya Aku memang ingin membantu Nadia menerita dan pergi dari kehidupanku Namun dia bukan seperti yang ku bayangkan Jangankan mingkat Malah dia sama sekali tak peduli Nadia acuh dengan kehadiran Tiara di rumah Gila Ini tidak bercanda Nad Aku ingin mundur dan memilih mengibarkan bendera putih Ya ampun Itu anak malam melihatkan segaris senyum sinis pada aku Kamu mau damai? Tanya dengan tatapan mata serius Mata lebar Bermanik coklat itu terlihat indah juga semakin lama dipandang Ya Seru ku mantap Ada syarat Nadia mendekat dan kembali duduk di tempat semula Apa? Tanya aku penasaran Aku mau sekarang kita foto berdua Di sini Oh Oke Hanya sebuah syarat ringan yang ia lotarkan Wanita itu menyari tubuhnya lebih dekat Sedikit menempel dengan kaos yang ku kenakan Aku merasa ada perasaan aneh yang menjalar di seluruh tubuh Saat ia berada di dekatku Oke ya Smile Nadia telah mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan sedikit maju ke depan Kepalanya yang saya larkan di bahuku bukannya menolak Aku malah menyukikan segaris senyum ke arah kamera Sial Dia juga sedang tersenyum ke arah kamera Selama hampir satu tahun menikah Tidak pernah aku melihatnya tersenyum seperti ini Ah Lesung pipi itu Deretan gigi yang ia perlihatkan manis Aku suka Sedikit Tiara masih lebih menawan menurutku Oke makasih Hanya begitu Lalu dia pergi begitu saja meninggalkanku Para orang tua Tak pernah mengganggu kebersamaanku dan Nadia Mereka selalu membiarkan kami menghabiskan waktu berdua Dan hanya memantau dari kejauhan Otomatis Tiara juga ikut rombongan ibu Umi Mana bisa dia berada di dekatku Aku dan Nadia sedang menikmati sunset Sambil menyesap segelas mocktail Sebenarnya aku lebih suka koktel dibandingkan mocktail Namun Wanita yang berada di sampingku sekarang Sudah mulai cerewat dan suka mengatur Tidak seperti Tiara Itu pakai alkohol loh Menjen yang itu Ini saja Ya seperti itu ternyata Tunjuknya beberapa saat lalu pada sebuah buku daftar menu Yang anehnya aku nurut Dan tidak membanta Nadia mengambil foto sunset hingga beberapa kali Tidak lupa juga wanita itu mengabadikan kami berdua Di dalam layar ponselnya Foto yang berlatar langit dengan semburat warna jingganya Sini Gantian Pakai kamera hp ku Ujarku menarik tubuhnya agak mendekat Semua terjadi Seperti tidak ada ganjuran lagi di hati Biasanya kami berlaku dekat dan meserah hanya karena di depan orang tua Namun kali ini Nurani ku merasa lebih damai Tanpa ada paksaan dan keharusan Aku merengkuh pinggang wanita itu dari arah belakang Kemudian menyandarkan dagu di bahunya untuk menyamakan posisi Lihatlah Senyumnya dia kembali merekah Indah Seindah pesona alam senja ini Tiba-tiba sebuah panggilan masuk Nadia buru-buru melepaskan tanganku dari pinggangnya Sebuah nama tertera di sana My love Hmm Ada yang kepanasan Seru Nadia sambil beranjak ke bangkunya Tak lama panggilan dari Tiara terhenti Aku melihat ke arah belakang Umi serta ibu melambekan tangan ke arahku sambil tersenyum lebar Sementara Tiara membuang muka tak melihatku Aku akan membuat urusan denganmu Aku tunggu di kamar nanti malam Sebuah pesan masuk dari wanita cantik itu Apalagi Kenapa dia jadi sangat posesif Kelembutan senja memeluk kufuk barat langit Bali Di tempat aku dan Nadia berada Aku terpana menyaksikan kebesaran Tuhan dalam tiap ciptaannya Aku lihat Nadia meminjamkan mata Dan menengada sembari merentangan tangannya Aku tersenyum dan merasa terpanggil untuk mengabarikan dua keindahan sekaligus yang ada di depan mata Keindahan yang baru beberapa hari ini ku sadari dari istri pertamaku Juga keindahan Suastamita Yang sebentar lagi akan berganti dengan gelapnya malam Beberapa kali aku mengambil foto Nadia Pantulan cahaya jingga membuat foto terlihat eksotik Dan tidak tahu jika aku telah mengabadikan semuanya di dalam ponselku Ayo Maghrib Ajak Nadia Aku menggangguk dan beranjak dari sebuah bangku panjang Tidak lagi terlihat orang tua serta mertuaku di bangku yang mereka duduki tadi Juga tiara Wanita itu pasti sudah masuk ke kamarnya Kami berjalan beriringan tanpa suara Sesekali aku melirik wanita mungil yang sedang menapai ke anak tangga di depanku itu Baju panjang serta jilbab yang ia lilitkan di kepala melambai tertiup angin senja Setiba di kamar Ponselku kembali berdering Nama tiara tertera di layar ponsel Iya sayang Aku merasa bersalah dan menjawab panggilan darinya Kamu tega di Tega Istri kedua aku itu terdengar terisak di telepon Kamu salah paham sayang Nanti aku jelasin ya Setelah kita makan malam Aku mencoba meyakinkan Aku gak mau makan Aku mau pulang besok pagi Isak tangisnya semakin kencang Loh Nanti kita bicarakan Sekarang tenangkan dirimu dulu Panggilan telepon diputuskan oleh tiara Dia sangat emosi sepertinya Sudah ku ingatkan agar jangan ikut serta Tapi dia keras kepala Nadia sudah selesai membersihkan diri Dia masih mengenakan penutup kepala Aku jadi membayangkan ya tidak-tidak Kejadian di kamarku tempoh hari masih terbayang diingatan Aku merasa menjadi lelaki yang paling jahat terhadap Nadia Suami yang tak punya belas kasihan Sudah jelas malam itu Nadia menolak Tapi aku memaksa dan merenggut secara paksa Gantian ya Ujar ku sambil berjalan ke arah kamar mandi Waktu maharif tidaklah panjang Aku harus bergegas Beberapa menit kemudian Aku dan Nadia telah menyelesaikan ibadah sholat maghrib Masih berbalut mengkenal wanita itu duduk berjarak dariku Aku tidak mengimaminya tadi Dan aku memang belum pernah mengimaminya sholat selama hampir satu tahun pernikahan kami Dia terlihat kusuk berdoa aku menghampiri dan duduk di sampingnya Tidak mengganggu Hanya memperhatikan dalam jarak dekat Mata Nadia terpejam rapat dan mulutnya komat kami merapal doa Entah doa apa yang ia panjatkan Setelah selesai dan meraupkan wajahnya Nadia kaget saat melihatku sedang menatapnya dalam jarak dekat Ia menggeserkan tubuh sedikit ke belakang Ngapain? Tanyanya gugup Itu Kamu tadi berdoa Ada sebutkan nama aku enggak? Aku malah mengalihkan pebicaraan Untuk apa? Jadi kamu gak pernah mendoakan suamimu? Aku melempar senyum tanpa mengedipkan mata sekalipun Aku sangat menikmati kesempatan ini Ada perasaan tenang yang menyesap berada dalam posisi seperti ini Dan tidak kudapatkan dari Tiara Sosok Tiara memang jauh berbeda dengan Nadia Dan aku baru menyadari itu sekarang Suami? Nadia masih cukup bertanya Apa dia menghidap penyakit lupa? Iya kan aku suamimu Nadia Mata bening dan teduh itu terlihat berkaca-kaca Wanita itu membalas tatapanku Aduh Kenapa dia menangis? Apa Aku salah ucap? Eh Cep-cep-cep-cep Kenapa? Aku salah ya? Buliran bening mengalir lepas Membasai pipinya yang natural Tanpa polesan apapun Tanpa isak Nadia menangis dan bersuara Reflek aku menyapu air matanya Perihal apa hingga membuat Nadia begitu sedih Kamu benar-benar berubah? Atau hanya karena di depan orang tua kita saja, di? Suara Nadia terdengar bergetar Aku tahu jika ia menekan suaranya Agar isak tidak semakin tumpah Oh Itu penyebabnya ternyata Aku mencoba untuk berdamai Begitu kataku kan? Wanita itu terguguh Aku merengkunya dan membawa tubuh Nadia ke dalam pelukan Aku rasakan guncangan ringan akibat tangis yang kian pecah Tak ada tanda-tanda jika ia akan berontak Kualo sepucu kepalanya perlahan Nadia menyedarkan kepalanya di dadaku Meski tangis sudah meredah Tapi masih ada sisa-sisa air mata di pelupuk matanya Maaf ya Hampir satu tahun aku menyakitimu Kenapa kamu tiba-tiba menyerah dengan keadaan? Tanya Nadia Iya Benar sekali Jujur aku bingung harus menjawab Karena aku sendiri juga tidak mengerti Kenapa tiba-tiba ingin berdamai dengan kehidupanku Ingin berdamai dengan istri pertama aku Kepalaku terasa penuh beberapa bulan terakhir Ditambah saat selalu beradu agrumen dengan Nadia Membuatku tak bisa mengontrol emosi Di lain sisi aku kasihan melihat dia Menantu wanita kesayangan ibu Bahkan ibu selalu berpesan agar aku menjaganya dengan baik Namun Pesan ibu tersebut tak pernah kuindahkan Begitu juga sebaliknya dengan Umi dan Nabi Orang tua Nadia itu sangat menyayangiku Jadi apa alasanku untuk terus menyakiti putri mereka? Batinku sempat berontak tidak menerima Di satu sisi gelapku mengatakan jika Nadia adalah wanita pembawa sial Namun di sisi yang lain Aku disalahkan habis-habisan Bahwa aku adalah seorang lelaki pengecut Tidak bisa bertindak dan memutuskan sebuah keputusan dengan baik Sudah saatnya aku mengenalmu lebih jauh Aku ingin memulai semuanya dari awal Ingin mengganti waktu yang telah banyak terbuang percuma Kamu yakin? Nadia masih ragu sepertinya Apa aku terlihat seperti orang yang sedang berbohong? Wanita mungil itu tersenyum Garis di bibirnya melengkung indah Dengan hiasan langsung pipi di kedua belah pipinya Telat sekali aku menyadari jika Nadia begitu manis Meski kulitnya tak secara tiara Akan tetapi Nadia tetap terlihat cantik sesuai dengan porsinya Udah-udah Nanti dilanjut lagi ya Kita makan malam dulu ya Ajakku pada wanita itu Dia pun bangkit dan hendak menarik mukena Yang sejak tadi masih setia membalut kepala hingga tubuhnya Kamu jangan lihat-lihat ya Aku mau ganti pakaian Aku mengurut dada dan merasa jika Nadia adalah seorang wanita sangat lucu Tiba-tiba entah kenapa Nadia terlihat begitu lugu dan juga mengemaskan Sifat polos yang diperlihatkan tak seperti dibuat-buat Tak sebanding dengan tubuh mungilnya Nadia memiliki sifat mandiri yang selama ini kutolak mentah-mentah Aku selalu beranggapan jika wanita cantik itu adalah wanita manja dan menggairahkan Mengingat tiara yang seperti tak punya rasa malu di depanku Berlenggak-lenggok tanpa selai benang pun dia lakukan dan siap untuk diterkam kapan saja Namun aku dihadapkan pada kenyataan yang lain Dan itu adalah Nadia Oke-oke, aku nggak lihat Aku berseru sambil meletakkan kedua telapak tanganku untuk menutup mata Awas, jangan ngintip Wanita itu masih berdiri tegak melihat karaku Benar dugaannya Aku memang mengintip dari sela-sela jari Hadap ke dinding Aku ngamuk ya Kalau kamu ngeyel Ya, 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 ya Kupunahi juga permintaannya dia Aku beralih menghadap ke arah dinding dan mulai menghitung mundur Seutas senyum masih bertengger di bibirku sejak tadi Sudah Tanya aku sambil tersenyum-senyum Belum Awas kalau ngintip Nadia mengancamku Memang kenapa? Kamu istriku loh Aku berusaha mengganggunya Dan benar saja Nadia kembali mengancam akan menijuku jika saja aku berani mengintip Rasa geli akan tinggal Nadia semakin menggelitik Wanita ini saat menguji adrenalin Sifatnya yang tidak mencala-mencala membuat Nalori tertantang untuk mendalaminya lebih jauh Nanti malam aku tidur di mana? Di extra bed Serunya cepat Masa disana sih? Bukannya kita sudah berdamai Aku menolak sambil menuju ke arah bed kosong Yang memang sudah disediakan di dalam kamar Lalu Tidur diranjong dong sama kamu Tuh mawarnya masih rapi Saat aku dan Nadia memasuki kamar yang di booking siang tadi Di atas ranjang kamar dia sedemikian rupa dengan taburan mawar merah berbentuk love Wajar Karena Nadia memesan kamar untuk pasangan yang ingin honeymoon agar para orang tua tidak menaruh curiga Ya sudah Kamu dirancang aku disana Aku lihat wanita itu berjalan ke arah pintu kamar Lihat Ternyata dia sudah berpakaian lengkap dengan kain penutup kepala Lalu tadi kenapa dia tidak mengizinkanku melihatnya? Hamboi dia mengerjaiku Kulit Nadia sudah membuka pintu kamar dan tidak keluar Aku melesat cepat ke arahnya Meraih lengan wanita itu dan menariknya ke dalam Hadi Seru Nadia tercekat Kamu mau main-main ternyata? Ujarku sambil menyandarkan Nadia di belakang pintu yang sudah tertutup Aku mau makan bukan mau main-main Dia masih saja cerewet Bisa diam gak sih? Tanyaku gemas sambil menatap wajah manis itu dengan lekat Ingin sekali rasanya mengulang kembali kejadian malam itu dalam kondisi yang lebih menikmati Setidaknya sama-sama nyaman Kamu mau apa lagi? Pertanyaannya sontak membuatku tertawa Ya ampun Rasanya sudah kukulum bibir randomnya itu Namun tak kulakukan Aku takut jika dia akan kembali menjaga jarak denganku Walau aku belum berani menebak tentang perasaanku yang aneh sejak beberapa hari terakhir Namun aku merasa senang berada di dekatnya Ya bisa dikatakan jika rasa nyaman itu mulai ada Bukan karena di depan orang tua dan mertua saja Menurutmu kita mau ngapain? Aku balik bertanya sambil menaikkan sebelah alis Hadi Mereka sudah menunggu aku juga lapar Nah dia masih berusaha mengelak Aku menjauh tidurnya dengan gemas Boleh aku mengecup bibirmu sekali saja? Aku mendekatkan wajah padanya Kemudian berbisik tepat di telinga yang sudah tertutup jilbab Hmm Aku Aku Boleh Sekali saja Pulangku penuh penekanan Hadi Hmm Kamu Aduh Mas kita menjawab Tapi Nadia tidak menolak Aku tahu Jika dia adalah tipe wanita yang keras kepala gengsian Daripada menunggu jawabannya sampai kucing berterur pun tetap saja tidak akan ada jawaban Nyosor adalah jalan satu-satunya Di tengah penolakan yang ia layangkan aku berhasil mengecupi peristriku itu perlahan Tak ada lagi suara bentahan Juga penolakan Nadia terdiam aku telah membungkam argumen yang ingin dia ucapkan Ketukan di pintu menghentikanku untuk melanjutkan aksi yang terpaksa ditunda Maaf Seru Nadia sembari mendorong tubuhku Sebentar Kembali lengannya aku tarik dan menjejalkan tubuhnya ke dinding Apalagi sih Hobi banget dorong-dorong ke dinding Enggak tahu Tahu aku kembali pecah Ternyata selain jutek wanita itu Juga sangat lucu Oh God Kenapa aku baru menyadarinya sekarang Aku mau izin bawa kamu ke bulan Aku menghimpi tubuh wanita itu di dinding dekat pintu Hadi Aduh Aku susah bernafas Akhirnya aku melepaskan Nadia Suara ketukan di pintu pun semakin kencang Entah siapa yang datang mengganggu Kalian sedang apa Tiara menerbos masuk saat pintu kamar telah dibuka oleh Nadia Suara wanita berwajah oval itu terdengar lirih Loh Masih disini Ayo kita makan malam sama-sama Aku berusaha menetralkan suasana Kalian tidak sedang merencanakan sesuatu kan Dia masih menginterogasi Kedua bola matanya terlihat berkaca-kaca Kami cuma mau keluar memakan bersama-sama dengan semuanya kok sayang Benar Iya sayang Aku mengedipkan sebelah mata dan berlalu mendekati Nadia Wanita itu sedang merapikan jilbabnya di depan cermin berukuran besar Selamatkan kamu kejumpai aku di kamar Ujar Tiara Oke Sekarang kamu pergi dulu ya Aku masih menunggu Nadia Tiara berlalu dari kamar tanpa menyautiku Aku tahu dia sangat kesal Namun kekesalan wanita yang kucintai itu akan segera sirna jika aku telah memeluknya Ingin padahal memeluknya tadi sejenak saja Tapi ada Nadia di antara kami Rasanya tidak mungkin lagi aku melakukan hal-hal seperti itu di depannya Kami berada di restoran resort dan menikmati makan malam bersama Nadia tentu saja duduk di sampingku Sementara Tiara harus mengalah dan duduk di ujung meja di samping Umi dan ibu Dia asyik mengaduk-aduk makanan di dalam piring Di sampingku Nadia juga tengah menikmati makan malamnya Namun sesekali dia tertawa mendengar celutukan ibu serta Umi Yang tak pernah lelah membahas masalah cucu Semoga pulang dari sini kami jadi kakek nenek Suruh ibu sambil melirik ke arahku serta Nadia Hampir saja makanan yang sedang kukunya meluncur keluar Bagaimana perasaan Tiara? Iya nih Sengaja Umi, Abi, ibu serta ayah ikut menemani kalian kesini Demi apa coba? Ya demi cucu kami Baru orang tua ikut tertawa bersamaan Mereka terlihat sangat bahagia bisa mengerjai kami Maaf, saya harus ke kamar Ada sedikit kerjaan yang harus diselesaikan Tiara berlalu dengan langkah cepat meninggalkan kami Mungkin dia sedikit tersinggung Seharusnya di usianya seperti sekarang dia sudah menikah Ujar ibu Kali ini aku benar-benar tersedak Ucapan ibu membuatku sangat kaget Aku dan Nadia saling melirik Ah, gawat Selesai makan malam bersama Aku segera mengajak Nadia kembali ke kamar Kemudian setelah memastikan tidak ada yang melihat Aku bergegas mengutuk pintu kamar Tiara Dan segera masuk begitu pintu kamar terbuka Wanita itu memburuku kuat Ia terguguh dalam pelukanku Ku biarkan saja ia menangis Bahunya berguncang seiring pelukan yang semakin erat Aku gak akan bisa menggantikan posisi Nadia Hatiku berdesir Dulu memang ku katakan padanya Jika suatu saat Nadia akan disingkirkan Dan Tiara akan menjadi satu-satunya Namun satu wanita di dalam pelukanku itu Mengulang kalimat yang pernah ku ucap dulu Hati kecilku seakan tidak menerimanya Maksudmu sayang Orang tua dan mertuamu semua menginginkan cucu dari Nadia Lalu bagaimana caramu untuk menceraikannya Pikiranku penuh Apa yang harus ku katakan Itu hanya rencana gila aku terdahulu Sekarang pikiranku sudah berubah Aku tidak bisa melakukan itu pada Nadia Dia tidak bersalah Aku serta Nadia sama-sama korban perjodohan Seperti yang sudah-sudah ia katakan Lalu tegakkah aku menceraikannya Dulu sebelum menikahi Tiara Tanpa berpikir panjang Aku memang berjanji Akan menceraikan Nadia padanya Namun sekarang itu tidak mungkin terjadi Sangat tidak mungkin Nadia harus tetap di sampingku Menjadi istriku serta menantu kesayangan ayah dan ibu Nanti kita bahas hal itu lagi ya Seng ya Sekarang tenangkan dirimu terlebih dahulu Ucapku dengan lembut Bagaimana aku bisa tenang Jika mereka semua menanti cucu dari kalian berdua Aku membawa Tiara ke tepi ranjang Wanita itu Kududukan agar sedikit lebih tenang Aku masih belum bisa berpikir apa-apa sayang Lebih baik kamu tenangkan diri dulu Kalau aku juga menginginkan hal yang sama bagaimana Aku tidak paham kemana arah pembicaraan Tiara Maksudnya Aku juga mau hamil Aku mau punya anak dari kamu Suara Tiara terdengar tegas dan lugas Aku ikut menengelan saliva mendengar kalimat yang ia utarakan Aku juga mau hamil Aku mau punya anak dari kamu Tiara terus mengulang-ulang ucapannya Susah payah aku meraih wanita itu agar bersikap tenang dan jangan kegabah Namun dia seperti sengaja ingin membuatku panik Sekarang ayo Tiara memaksaku naik ke atas ranjang Aku serba sangat Merasa sangat kasian melihat wajahnya yang sembab Tapi tidak mungkin juga aku mengikuti ide taksehatnya itu Belum saatnya Tiara kamu dengar aku seng Tolong jangan begini Suruh ku tegas Seperti menulikan telinga ia tidak menggubris kata-kataku Wanita beramut ikal kecoklatan itu membuka paksa bajunya Beberapa putir kancing terlepas berjatuhan menyentuh lantai Tiara menegalkan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya Kamu gak mau Yakin Tanyanya menantang Ku gunakan akal sehat melawan keinginan untuk memadukasi bersama Tiara Aku tidak bisa Semuanya masih harus tersimpan rapat Belum saatnya semua orang tahu jika aku beristri dua Jangan sekarang Tiara Ku mohon Mengertilah Jangan keras kepala Bukannya menghindar Wanita yang memiliki postur tubuh indah itu semakin menggoda aku Ia mengajakku untuk menikmati malam ini hanya berdua di kamarnya Mana mungkin Kamu menolakku Tanya Tiara Ia berdiri tepat di depanku Memamerkan lekuk tubuhnya yang menggoda Namun naluri untuk mereguk surga dunia bersama Tiara tak lagi mengebus seperti yang sudah-sudah Meski ia berlenggak-lenggok tanpa busana Akan tetapi hasrat itu masih bisa kupendam Hadi Malam ini saja Pintanya sembari membawa tanganku ke tubuhnya Maaf sayang tidak bisa Nanti ketahuan Aku belum siap untuk membongkar semuanya Kesehatan ibu serta umi adalah nomor satu Siang Kamu sudah dikasih apa sih sama wanita itu Nada suara Tiara meninggi Shhh Bisa tenang gak sih Jangan teriak-teriak Seruku sedikit kesal Kenapa kalau aku teriak Aku mau semuanya segera terbongkar Kamu susah sekali diberitahu ya Kalau memang mau merusak semuanya Besok pagi silahkan berangkat ke Jakarta Tiara melihatku soalnya tak percaya jika aku bisa berkata seperti itu Selama ini aku selalu menuruti kemauannya Namun bukan berarti semua gendak dia benar ataupun harus dibenarkan Hadi Kau menolakku karena Nadia Aku tidak menolakmu Tiara Dan semua ini bukan karena Nadia Tapi kerasa tidak pantas saja kamu menjalankan dia seperti itu Dia juga istriku loh Dia bisa juga punya hak atas diriku Tapi dia tidak mau melakukannya Lalu Tidak biasanya kamu begitu Apalagi dengan kondisi yang sudah tidak berpakaian begini Air mata Tiara merembes membasai pipi Pucuk hidungnya terlihat merah karena tangis yang semakin menjadi Ingin sekali memeluk tubuh itu Berlama-lama diranjang bersamanya Meragu kebahagiaan dunia bersama wanita yang kucinta Namun Aku harus meredam semuanya dan sebaiknya segera meninggalkan Tiara Pakai pakaianmu sayang Tanpa kamu melepaskan semuanya pun Jika aku ingin bersamamu Aku pasti datang Tapi bukan disini Karena sekarang adalah waktuku bersama Nadia Tolong mengertilah Aku menyelembuti Tiara menggunakan bed cover lembut dan tebal Meski ia terus menangis Tapi aku memuatkan hati untuk segera keluar dari kamar ini Tenangkan dirimu ya See you tomorrow morning Don't forget Text me Aku pun berlalu dari kamar Tiara Lega rasanya Setelah menenangkan Tiara Aku bergegas kembali ke kamar Saat pintu kamar terbuka benar saja Ada ibu serta umi disana Mereka terlihat sedang berbicara serius dengan satu sama lain Wah lagi seru ya Ngobrol apa? Aku menugur mereka Tak lupa berusaha menyembunyikan apa yang sedang terjadi barusan Dari mana saja kamu di? Masa istrinya ditinggal sendirian di kamar? Ujar ibu sembari mengirimkan signal tata penawas Enggak dari mana-mana kok bu Enggak dari mana-mana gimana? Itu Nadia sendirian Ibu masih ingin tahu Masa dia aku minta tolong belikan rujak ma Nadia memberikan alasan Sepertinya ia tahu jika aku sudah kesusahan menjawab pertanyaan yang ibu berikan Sementara umi hanya diam saja sambil sesekali melempar senyumnya ke arah aku Aku seperti sedang ditodong Rujak? Dimana? Memangnya di resort mewah begini ada rujak Malam-malam? Masa? Ibu masih belum bisa diam Ada abu di bawah sana Pedagang gerobak keliling Tapi pas aku tiba di bawah Pedagang gerobaknya sudah pergi Tuturku sambil menggaruh kepala yang tidak gatal Kamu itu Mel? Seperti intel yang sedang memburu mangsa Bertanya kok seperti mengintrogasi Umi akhirnya membuka suara Gerai tawa memenuhi sisi kamar Untung saja umi memutuskan jiwa kekepoan ibu Hah selamat Akhirnya ibu dan umi memilih pergi tak lama setelah aku tiba di kamar Jika saja aku menurut kemauan tiara Maka habislah semuanya Entah apa yang akan terjadi pada ibu dan umi Memang nyawa di tangan Tuhan Tapi penyebab sakit dan kematian itu yang tidak mengenakan Ibu tanya apa saja tadi? Aku membuka percakapan Tanyain kamu Aku pikir kamu akan menghabiskan malam bersama tiara Akhirnya aku sudah bersiap-siap jika itu sampai terjadi Sedang merangkai kata untuk menjelaskan semuanya pada kedua orang tua kita Eh rupanya kamu muncul tiba-tiba Aku menarik nafas dalam-dalam Ternyata semua tidak semudah yang kubayangkan Makin kesini aku semakin merasa pelik atas semua kejadian yang menimpa Bermain kucing-kucingan dengan orang-orang tersayang Meskipun tiara adalah istri halalku Tapi keberadaan dia tidak boleh diketahui oleh orang lain Ya sudah aku mau istirahat Kamu jangan lupa isa Ujar Nadia Iya Aku bangkit dan menanggalkan baju kaos yang membuatku merasa kegerahan Oh iya Kamu tidur di extra bed ya Nadia kembali berujar sambil menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut tebal Tidur kok pakai baju panjang sama jilbapan sih Suruhku tanpa melihat karena Nadia Terserah dong Kan aku yang pakai Kok kamu yang gerah Aku merasa geli dalam hati Lucu saja melihat dia tidur seperti hendak keluar rumah Memakai baju terusan panjang Tak lupa juga mengenakan celana panjang sebagai pelindung Jika saja baju panjangnya tersingkap Ditambah jilbab kurung yang menjulur hingga menutupi dada Serta kaos kaki seperti pemain sepak bola Aneh tapi nyata Itu Pakai kaos kaki segala Memangnya mau kemana Aku masih menggodanya Reseah Terserah akulah Serunya kesal dari balik selimut Nah itu lagi Mesti tidur ditutup semua hingga muka Nggak ngap Nadia menurunkan selimutnya Ia menatapku sambil memelototkan mata Bisa diam nggak sih Aku mendekat ke arahnya sambil tersenyum lebar Astagfirullah Nadia menutup matanya dan buru-buru meringguk dibalik selimut seperti tadi Wanita itu pasti kaget Melihatku yang bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana boxer super pendek serta ketat Kalau kamu macam-macam Aku pindah ke kamar ke umi Ancam Nadia Aku semakin tak sanggup menantau Di depan kamar kami Ada wanita yang sangat agresif dan menantang yang menginginkanku Sementara aku sedang bersama wanita lucu yang sibuk menutup panggung tetubunya agar tak terlihat olehku Aku meninggalkan Nadia Aku yakin dia belum tidur dan tidak akan bisa tidur seperti biasanya Aku tahu kebiasaan dia jika sedang sekamar denganku Wanita itu rela menahan kantuk dan memilih untuk tidak tidur hanya karena ingin memastikanku tak mendekatinya Setelah membersihkan diri dan menunaikan ibarat sholat isya Aku mendekati Nadia Ingin memastikan jika dia sudah terlelap atau belum Aku menarik perlahan selimut yang menutupi wajahnya Dari balik selimut yang tersibak tersembul sebuah paras manis dan ayu milik istriku Wanita yang pernah kusiasiakan kehadirannya Nadia Aku tahu kamu belum tidur Jika malam ini aku meminta secara baik-baik Maukah kamu memberikannya Menunaikan tugasmu sebagai istri Menyempurnakan separuh agamamu bersama aku Oke Kita beralih lagi ke sudut pandang Nadia Aku harus bagaimana ini ya Tuhan Lelaki itu pasti kesambet penghuni pantai ini Buktinya semenjak kami tiba disini dia jauh berubah Biasanya sangar Yang sekarang malah sering membuat hatiku berdebar Hadi please pindah-pindah Jangan duduk di dekatku begitu Jantungku berdetak takaruan ini Jangan sampai dia mendengarkannya Aduh Hatiku Tolong Ini pasti mimpi Au Sakit lagi Cipitanku di bahagia terasa sekali Berarti bukan mimpi Terus aku harus bagaimana dong Mau tidak Hadi masih saja mengganggu ku Sama sekali dia tidak beranjak dari pinggir anjang Kenapa aku tahu Karena selimutku tertahan tak bisa tertarik ke atas Lelaki itu mendudukinya Aku sudah tidur Jangan ganggu Gerutuku pelan Ku baik-baikan suaraku agar tak terdengar panik Padahal dalam hati Jangan tanya Aumi Ternyata kamu juga punya kelebihan lain ya Selama ini Aku tidak tahu Bisa ngomong meski sudah tidur Kenapa pula aku menyahutnya tadi ya Kan ketahuan kalau aku sering berpura-pura Buka matamu Terpaksa aku membuka mata secara perlahan Ternyata suasana kamar sudah temaram Kamu Mengapain dekat-dekat Terus kenapa lampunya dimatikan semua Akhirnya aku tidak bisa menutupi lagi rasa panik yang kian menerah Aku takut jika kejadian malam itu kembali terulang Rasa sakit yang diciptakan Hadi masih berbekas Malam ini dengan kesedaran penuh Aku memintamu untuk melayaniku Maukah kamu Nadia Aku bangkit dan duduk sedikit menjauh dari Hadi Tubuhku menggigil Rasa takut yang menyelimuti tidaklah ku buat-buat Mendekati usia satu tahun pernikahan Malam ini Terasa seperti malam pertama yang belum pernah kami lalui bersama Dia memintaku dengan baik-baik Seharusnya sudah kewajibanku untuk mengiakan Memadukasi seperti pasangan lain pada umumnya Namun aku merasa takut Bayangan kekerasan yang Hadi lakukan saat awal melakukannya melintas tanpa diminta Saat ia memaksakan tanpa membudilkanku sudah siap atau belum Aku takut Jawabku geluh Kenapa? Sesuatu terjadi Tanyanya dengan lembut Aku belum bisa Maaf Apa karena malam itu? Dia menebak dengan tepat Aku terdiam Menudukan pandangan menatap selimut yang masih menutupi sebagian tubuhku Tiba-tiba tangan Hadi terjulur menyentuh daguku dan mengangkatnya Membuat mata kami saling bersirobok Tatapan itu tidak ku mengerti artinya Tatapan yang tidak pernah kulihat selama ini Biasanya dia akan menatapku dengan sinis dan tajam Lebih sering melirikku dengan ekor matanya yang menusuk dan menyebalkan Aku minta maaf Mulai malam ini Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi Sudah cukup perlakuan burukku selama ini Aku membulatkan mata mendengar ucapan Hadi Apa yang membuat lelaki itu bisa berubah seperti ini? Apakah Allah telah menyentuh hatinya sesuai doaku selama ini? Tatapan Hadi semakin lekat menatapku Seutas senyum tipis bertengger di bibirnya Yang Seksi Aku seperti tirip notis dibuatnya Selain pintar menyakiti Lelaki itu juga pintar membuat debaran-debaran dengan ritme yang tak beraturan di hatiku Aku sudah memaafkanmu sejak dulu Karena ibu selalu menyayangiku Jadi ku anggap impas Seru ku dengan jujur Kamu memang baik Nadia Aku saja yang tidak pernah mau untuk mengakuinya Aku belum baik Hanya terus berusaha menjadi baik Mungkin dengan begitu Tuhan akan selalu mengabulkan doa-doa aku Hadi menurunkan tangannya dan berpindah menggenggam tanganku Jemari kami saling bertakut Sesekali lelaki itu meremasnya Membuat bulu kuduku meremang Aku merasa kikuk di depan Hadi Salah tingkah dan gerogi tak bisa kuelahkan sama sekali Ternyata aku salah Hati seorang tidak ada yang tahu Aku dulu sangat membencimu Entah kenapa beberapa hari ini Aku tidak lagi menemukan perasaan benci itu di dalam hatiku Menguap begitu saja Kamu tidak tahu sih Setiap selesai sholat Aku selalu mengetuk pintu langit agar Allah membuka matamu Melirik sedikit saja keberadaanku Aku meminta sedikit Ternyata Allah memberi lebih untukku Kenapa begitu? Karena Allah tahu apa yang sebenarnya terbaik untuk gambarnya Kami saling diam untuk beberapa saat Hanya genggaman erat di tangan yang berbicara Seolah menyampaikan bahwa penyesalan itu baru terasa Aku akan menunggumu Hingga kamu benar-benar siap Suara Hadi memecahkan kesunyian yang sempat terjadi beberapa detik Jika aku membutuhkan waktu yang lama Tanya kesepontan Aku akan tetap menunggu Anggap saja itu sebagai tebusan sikap kasarku selama ini padamu Hadi menarik tanganku agar mendekat dengannya Sebuah kecupan ia daratkan di punggung telapak tanganku Aku kaget mendapatkan perlakuan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Biasanya aku hanya melihat dia melakukan itu pada tiara di sofa depan televisi Namun sekarang aku juga menerima perlakuan seperti itu Jujur Ada rasa bahagia yang membuncah Menyelinap hangat ke relung hati Tanganmu kok keringetan Gugup Suami sendiri yang pegang kok gugup Hadi terkakah Malu sekali aku dibuatnya Dan tebakan Hadi memang benar Jika sudah gugup Telapak tanganku akan memproduksi keringet terlebih Enggak kok Kenapa harus gugup Balasku berusaha menutupi rasa malu Malam ini aku akan tidur Tetap disana Aku tidak mau mengganggumu Ujar Hadi sambil menuju ke arah extra bed Kemudian lelaki itu bangkit menuju ke tempat tidurnya Hadi banyak berbicara malam ini Dia bercerita hingga larut malam Aku sudah terkantuk-kantuk sebenarnya Namun karena jarang-jarang terjadi Aku merasa antusias dan memilih mendengarkan tanpa banyak menyela Hingga akhirnya Hadi memutuskan cerita Karena melihatku tak henti menguap Ya sudah Sampai besok Tukas lelaki itu Aku pun bersiap-siap untuk tidur Tanpa melepaskan pakaian lengkap Tak ada komentar dari Hadi Lelaki itu juga sudah menarik selimut Menutupi tubuhnya Setengah jam berlalu Aku tak bisa tidur entah karena apa Sebenarnya sedikit was-wasakan Hadi Aku takut jika yang terbangun tiba-tiba Dia kembali menyerangku seperti kejadian malam itu Untuk memastikannya Aku pun beranjak dari tempat tidur Ingin memastikan jika Hadi benar-benar sudah terlelap Perlahan aku berjingkat menegati tempat tidurnya Bisa kulihat mata lelaki itu sudah terpejam rapat Selimut tebal menutupi tubuhnya Hanya menyisakan wajah yang serta kepalanya yang terlihat Aku menggerak-gerakan tangan kananku Naik turun di depan wajahnya Satu Dua Hingga beberapa kali aman Dia sudah tidur dan aku bernafas lega Segera aku balikan badan ingin kembali ke tempat tidur Namun tanpa ku sangat-sangka Hadi menarik sebelah tanganku Tak bisa mengelak Aku jatuh terjerembab ke atas tubuh lelaki itu Aku kaget dan berusaha berdiri Akan tetapi sebelah tangan Hadi menahan tubuhku Pinggangku direngkuh kuat sekali Beberapa kali aku menggeliat berusaha melepaskan diri Bukannya lepas Gerakanku malah menambah mendekatkan wajah satu sama lain Kepanikan mulai menjalar di tubuhku Kenapa aku ceroboh sekali? Kamu ngapain? Suara Hadi terdengar serak disertai embusan nafas yang memburu Aduh Pakai acara ketahuan lagi Tolong Hampir saja aku menjadi jika Hadi tidak segera membegap mulutku Kamu mau apa? Tanya aku panik Kamu lucu Kamu yang ngapain ke tempat tidurku seperti pencuri Hadi terkekes sambil melepaskan tangan dari mulutku Aku cuma mau lihat kamu sudah tidur atau belum Ucapku terbata Kalau belum tidur kenapa? Hadi makin memaksa Ya sudah Aku Lelaki itu menarik kepalaku ke dalam pelukannya Aku berontak karena susah bernafas Hadi melonggarkan degapan dan mengubah posisi tidurnya Ingin pergi akan tetapi lelaki itu malah mengaitkan pelukan di pinggangku Kami tidur bersebelahan Dalam jarak yang sangat dekat Bisa aku rasakan detak jantungnya yang berdebat cepat Sama seperti diriku Aku memencapkan mata tidak berani menatapnya Aku kaget saat tiba-tiba merasakan cemari Hadi menyentuh pipiku Menjalar hingga ke hidung dan berhenti di atas bibirku Aduh Habislah aku Aku membatin Jangan takut Aku akan melakukannya dengan perlahan Tidak seperti malam itu Aku pasrah tidak bisa berbuat apa-apa Menolak tak bisa Mengiakan pun juga tak mampu Hanya doa aku lantunkan dalam hati Agar lelaki itu berpegang pada ucapannya untuk tidak menyakitiku seperti saat itu Hadi bangkit dan duduk di atas rancang Sementara aku masih terbaring di sampingnya Tubuhku kaku dan menegang Perasaan yang entah menjalar ke seluruh sendi-sendi peredaran darah Tanpa suara tangannya menegak dan perlahan membuka cilbabku Ane-nya Aku malah menurut Tak berhenti sampai di situ Hadi melakukan hal lain lagi yang membuat darahku terkesiap Ikhlas Dia suamiku Sudah kewajibanku untuk memberikan haknya Aku tidak bisa lagi berfikir jernih Hadi memanduku setenang mungkin Menyentuh tanpa menyakiti Luruh sudah rasa ego yang selama ini bertameng di depan kami Tanpa disangka-sangka dalam sekejap Tuhan telah membalak-balikan hati Setahun lamanya aku berusaha bertahan di dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sehat Bersandiwara demi kebahagiaan orang lain Namun sulitnya perjuangan itu telah lunas dibayar olehnya Tunai Tidak ada ketakutan Tidak ada kekesalan dan amarah yang menguasai Aku dan Hadi terlena menikmati kindahan syurga dunia yang terhalang setelah sekian lama Di bawah selimut tebal Lelaki itu memeluku Aku mencintai Munadiyah Hadi berbisik di telingaku Ada rasa yang hangat memeluk hati Menciptakan sensasi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Mataku memanas Tak lama lagi rembesan itu akan membahasai pipiku Aku tersentuh Sungguh Alarm di ponsel membangunkahanku Mataku masih terpejam Tapi bisa kurasakan ada sesuatu yang berat di atas perutku Ku buka mata dengan penuh rasa malas Aku tersentak Begitu melihat Hadi masih terlelap di sampingku Tangannya berada tepat di atas perutku Kejadian beberapa jam lalu sebelum kami tertidur pulas kembali terbayang Wajahku terasa panas Malu hati saat mengingatnya Hadi Bangun subuh Seru pelan sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya Bukannya bangun Lelaki itu malah mengeratkan pelukan dan meratapkan tubuhnya Di Sudah subuh Kita belum mandi Hmm Gumamnya tapi tidak juga membuka mata Aku memindahkan tangan Hadi dari perutku Lalu bergerak beranjak ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri Tak berlama-lama di kamar mandi Aku melilitkan handuk besar di badan Serta handuk kecil untuk mengeringkan rambut Saat pintu kamar mandi terbuka Hadi telah berdiri di ambang pintu sambil tersenyum Memperlihatkan deretan giginya yang rapi dan putih pada aku Jelas saja aku menjadi salah tingkah Apalagi hanya mengenakan handuk saja Biasanya aku selalu berpakaian tertutup di depannya Hmm Pagi sayang Mendengar sapaannya Tubuhku kembali menegang Rasanya seperti mimpi saat tadi berupa menjadi baik pada aku Pagi Balasku berusaha berlalu dari depannya Aku berpindah ke sisi kanan pintu agar bisa keluar dari kamar mandi Namun langkahku terhenti saat tadi mengikuti gerakanku Ia mengalangi Aku pikir itu hanya kebetulan Mungkin saja kami sedang sama-sama tidak fokus Lalu aku menghindar ke arah kiri Hadi juga ikut ke kiri Aku ke kanan lagi Dia juga ikut ke kanan Merasa dikerjai Aku berhenti dan memenyunkan bibir ke arahnya Dia malah tertawa sembari mengacak handuk di kepalaku Hadi Buru-buru lelaki itu membagi bahuku yang tidak tertutup handuk Ia mendorongku keluar dan mengunci pintu kamar mandi Tuh kan Wuduku jadi batal deh Waktu liburan tersisa satu hari lagi Hadi harus segera kembali ke Jakarta karena ada urusan mendadak Yang tidak bisa diwakilkan dengan klien perusahaan Tak apa Aku pun bisa fokus mempelajari kembali trik-trik wawancara agar diterima di perusahaan majalah tempoh hari Hadi mengandengku menuju restoran untuk sarapan Sesekali ia mengecuk punggung tanganku Kurasa Hadi terlalu berlebihan Aku malu pada setiap mata yang memandang Namun lelaki itu seolah tidak melihat siapapun di sekitarnya Ia melangkah mantap dan sedikitpun tidak merenggangkan keggamannya di tanganku Mana tiara? Bisiku pada Hadi saat kami telah duduk di bangku Hanya ada orang tua serta mertuaku yang telah menunggu kami Nanti aku urus dia, kita sarapan dulu Hadi membalas bisikanku Lagi dan lagi Hadi bersikap berlebihan Berulang kali ia menyuapiku makanan Ibu serta umi tersenyum simpul satu sama lain Sementara ayah dan abu asik bercerita berdua tanpa menghiraukan kami Aku bisa sendiri di Ujarku menolak Aku saja Kamu duduk santai tinggal buka mulut Lelaki itu mengedepkan mata padaku Ya ampun Kebat-kebit hatiku dibuatnya Rasanya ingin berlam-lam meliburan Aku takut jika semua bentuk perhatian yang telah ia berikan hanya semua belaka Terbayang yang tidak-tidak Bagaimana jika nanti tiba di Jakarta Hadi kembali berubah dan berulah Dan sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye bye